Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Yang saya hormati Pak Guru Gembul sebagai tamu dari Rabi Ta'alawiyah Dan juga Habib Fikri Syahab yang sangat saya ta'zimi Jadi disini ada beberapa poin Saya tidak menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Guru itu Murni dari pemikiran beliau Karena yang saya lihat memang pemikiran yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul Itu muncul di beberapa media sosial Sehingga disini saya anggap Pak Guru Gembul sebagai wasilah untuk menyampaikan hal tersebut Dan saat ini bismillah saya akan menjawab sesuai apa yang saya pahami Yang pertama disini Pak Guru menyampaikan polemik ini tidak keluar oleh keiman Polemik ini tidak kemudian keluar dari keiman Ini bisa saya benarkan Mengapa? Karena begini Pada umumnya orang yang berbuat baik sembilan kali Berbuat jahat satu kali maka yang diingat adalah yang jahat Jarang orang mengatakan ketika Orang ini berbuat baik lima kali Lalu kemudian berbojat jahat satu kali Dia menghargai yang lima Itu jarang sekali Umumnya seperti itu Sehingga Ketika Pak Guru mengatakan bahwa ini munculnya bukan dari keiman Bisa juga saya benarkan Karena memang Indonesia tentunya yang netizennya terkenal ditakuti di seluruh dunia Itu sangat mempengaruhi pemikiran Sehingga kadang ada beberapa orang yang menilai sesuatu memang dari media sosial Tolak ukur kebenarannya dari komentar dan beberapa video yang ditampilkan Baik di Youtube, TikTok dan lain sebagainya Nah sehingga ketika seperti itu dijadikan sebuah hujah Sebuah dalil Maka bisa saya benarkan bahwa dari dulu Memang para habaib ada oknum-oknum tertentu Yang pastinya ketika oknum itu muncul Akan ada beberapa orang yang mengkritik Nah tetapi Keimat kemudian Memang bukan dari awal sebuah permasalahan Tapi beliaulah yang awal menjadikan wadah mereka semua Begitu Yang saya pahami Pak Guru ya Beliau menjadi wadah Dari beberapa orang yang dulu-dulunya sudah banyak mengkritik para habaib Sudah banyak melihat para habaib Baik dari oknum-oknumnya atau memang benci secara pribadi Wallahu'alam Keimat disini sebagai munsyik Pendiri seolah-olah menjadikan wadah Sehingga semuanya bersatu disana Nah ketika semuanya sudah bersatu Mulailah kita tahu di media sosial Apa saja kritikan yang selama ini Terpendam mungkin kata Pak Guru Terpendam mereka keluarkan semuanya Mereka keluarkan Jadi saya benarkan Ketika Kiai Imad bukan pencetus masalahnya Tapi Kiai Imad adalah pencetus wadah untuk mengumpulkan semuanya Seperti itu Kemudian yang kedua Anggap saja Kiai Imad adalah salah satu pengkritik Jadi begini Pak Guru Awalnya Awal mula saya terikut masalah nasab ini Saya sudah cerita di Nabawi TV Saya tidak sama sekali mau Karena saya itu di Youtube Biasanya cuma diskusi lintas agama Pak Guru Saya tidak tertarik untuk masuk di dunia nasab Karena nasab ini Dari dulu hingga sekarang Itu adalah masalah dapur orang Yang orang luar seharusnya tidak boleh bahas itu Para ulama Itu ada istilahnya nasabah Orang-orang yang ahli memang dalam bidang nasab Sama dengan dokter gigi Lalu tukang tambal ban ikut-ikut ilmu dokter gigi Ngawur pasti Nah nasab ini Tradisi di dalam Islam adalah Yang mengatur adalah sebuah keluarga sendiri Ulama-nya ada sendiri Kitabnya pun ada sendiri Gak sembarangan Baru sekarang terjadi Ada orang yang tidak memiliki kredibilitas dalam berbicara nasab Tak pernah tercatat berguru kepada ulama nasab Tak pernah punya karya yang diakui oleh ulama nasab Dia berbicara nasab Bahkan sampai taraf membatalkan Itu yang kemudian menggiring saya Untuk harus menjawab statement itu Loh kok lucu Dulu Orang yang bisa nasab Membahas nasab Itu minimal pernah belajar Kepada guru yang Memang mahir dalam hal itu Itu tradisi kita di pesantren seperti itu Ketika dia ahli fikih Maka dia itu harus benar-benar Tercatat Atau terkenal Dengan bisa baca kitab fikih Ketika ditanyakan masalah wudhu dia bisa Batal-batalnya Rukun-rukunnya Nah seperti itu Nah sehingga Itu yang membuat saya Untuk menjawab Kemudian Habib Rizik Banyak melakukan kisruh Nah ini yang saya katakan Habib Rizik ketika dikatakan Banyak membuat kisruh Atau radikal Ini banyak statement Dari banyak orang Islam ya Bukan hanya orang Islam sebenarnya Orang kafir juga banyak Karena dia Habib Sehingga mereka takut Mengeritik Nah Ini yang saya katakan di awal Orang yang berbuat baik Sepuluh kali Dan berbuat jahat satu kali Biasanya cenderung Satu kali yang akan terus Dibahas Dan ketika pembahasan itu Sudah ada di media sosial Dan berkali-kali Akan ada statement itu Sebuah kebenaran Kenapa Kok tidak pernah ditampilkan Habib Rizik Yang empat bulan Nginep di tenda Saat tsunami di Aceh Coba tanyakan kepada orang Aceh Kenapa itu tidak pernah ditampilkan Kenapa ketika bencana di Gunung Semeru Bisa datang ke sana Saya ada teman-teman yang sampai sekarang Melihat dengan mata kepala FPI Saudara Banyak menyumbangkan Dan banyak bencana-bencana yang saya catat Mereka ada di sana Kenapa itu tidak pernah ditampilkan Kok seolah-olah Jeleknya Saja yang dibahas Padahal sejauh ini Yang saya tahu Pak Guru ya Yang saya tahu Beliau itu Oke lah Mungkin dengan gayanya Beliau kasar Kita tidak setuju Oke Tapi yang saya tahu Beliau itu Mengkritik apa Tempat remang-remang Kezoliman Korupsi Sama Saya kira Beberapa tema sama Dengan Pak Guru sebenarnya Tetapi mungkin karena Beliau Habib Dan memang banyak media yang Kontra Sehingga yang ditampilkan jelek Terus Dan itu menjadi sebuah kebenaran Bagi sebagian orang Itu yang mungkin Perlu saya tanggapi Ada yang mau ditanggapi Pak Guru? Saya meminta sebelumnya Biar kita tetap tidak Berdebat kusir dan sebagainya Saya minta sekali lagi Ini mah Kita tidak mungkin mereaksi Sebuah fenomena Dengan kata-kata Jadi kita tidak mungkin Membantah sebuah Realitas Dengan kata-kata Jadi Kalau misalkan tadi dikatakan Bahwa Kok yang jelek-jeleknya saja Yang tampil Ini bukan soal Lima Baik Satu Salah Kemudian yang diperhatikan yang salah Bukan Sebenarnya masyarakat melihat Apa yang terjadi paling aktual Jadi kalau misalkan Pak Habib Pak Habib Rizik Dalam konteks ini Yang paling aktualnya itu Justru adalah yang baik-baiknya Maka masyarakat pun akan berbalik Jadi sebenarnya bukan soal Banyak atau sedikit Tapi yang paling aktual Secara psikologi seperti itu Tapi sekali lagi Saya tidak akan berdebat soal itu Karena ini adalah fenomena Fenomena itu Direaksi oleh kita Misalkan kalau fenomena itu Memonjokan kita Misalkan ada orang yang mengatakan Bahwa Pak Guru Gembul itu Bodoh Ilmunya itu dari Google Dan sebagainya Maka saya tidak akan membantah dengan Oh saya gini Enggak Saya akan tunjukkan Bahwa ilmu saya itu Sampai taraf ini Bukan Jadi ditunjukkan dengan Kata-kata Bukan ditunjukkan dengan perilaku Jadi Ayo kita misalkan langsung Kita berdiskusi saja Soal Ini kan judulnya Diskusi ilmiah kan Seminar lah ya Jadi Ayo kita samakan Terkait dengan Yang dimaksud dengan ilmiah itu apa Jadi kemudian kita bahas Misalkan Yang tadi ada Klaim-klaim sebentar tadi Itu terkait dengan Bahwa nasab itu adalah Urusan dapur Satu generasi Atau dinasi tertentu Sehingga yang lain Kecuali pihak-pihak Yang memang memiliki Otoritas Tidak boleh berbicara Ya ayo kita berbicara Tentang hal-hal yang semacam itu Kita Nah kita Kita misalkan Masuk ke diskusinya Gus Wafi dan Pak Syahab Saya mohon maaf Kita diskusi dulu Yang Yang Gus Wafi dan Pak Syahab Pahami soal Diskusi ilmiah itu apa Ilmiah itu apa Kita sepakati dulu Oke Iya Izin ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Jadi Sementara Karena Ini Pak Gumbul Mohon maaf ya Tadi itu Sempat saya jawab Karena Saya memposisikan Pak Gumbul adalah Suara masyarakat Yang sebagai wasilah saja Ya Oke Kalau begitu Jadi ilmiah itu Begini Pak Gumbul Di dalam Kitab Lawami'ul Anwar Yang ditulis oleh Al-Imam As-Safaro ini Jadi Islam itu Memandang sebuah ilmiah Kebenaran itu Melalui tiga cara Ya Yang pertama adalah Al-Hawasus Salimah Panca indera yang normal Dalam menangkap sebuah Riwayat ataupun yang lain Yang kedua adalah Khabarul Sadik Kabar yang pasti benar Kabar yang pasti benar Dibagi menjadi dua Yang pertama Khabarul Mutawatir Kabar yang ramai diketahui Orang-orang yang kredibilitasnya bagus Yang kedua adalah Khabarul Nabi Al-Mu'ayyad Bil-Mu'jizat Kabar dari Nabi Yang dikuatkan dengan mu'jizat Yang terakhir adalah Al-Aqluh Akal Itu ilmiah bagi saya Bagaimana Jadi oke Yang dimaksud dengan ilmiah Adalah seperti itu Jadi sebenarnya Kalau ngambilnya dari kitab Saya mohon maaf Itu masuk dalam Historiografi tradisional Bukan ilmiah sebenarnya Bukan metodologis Jadi maksudnya gini Yang dimaksud dengan ilmiah itu Artinya Dia memenuhi Syarat metodologis Dan sistematika keilmuan Apa itu Sistematika dan metodologi keilmuan Jadi maksudnya gini Ketika Gus Wafi tadi Menyebut satu referensi Yang dianggap otoritatif Dan itu berasal dari kitab Begini dan begitu Itu adalah kitab teologis Kitab teologis itu Didasarkan pada apa? Keimanan Dan keimanan itu Tentu saja Tidak bisa Disesuaikan Secara epistemologis Dengan Studi akademis Apalagi ilmiah Jadi saya akan tarik Ke lebih dasar dulu ya Terkait dengan ilmiah itu Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan Ilmiah versi Pak Gembul Ya ini Ini ilmiah versi saya Jadi bukan ilmiah versi saya Ini adalah Ilmiah konsensus Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu Artinya Sesuai dengan metodologi ilmiah Dan disajikan dengan sistematika ilmiah Apa yang dimaksud dengan metodologi dan sistematika ilmiah? Nah Yang sesuai dengan keilmuan Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sistem pengetahuan Jadi saya jelaskan begini ya Tadi Kitab tadi itu Itu masukkan ke dalam kategori teologis Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada Keilmuan dan pengetahuan Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah dua hal yang berbeda Misalkan Misalkan Disini ada gak yang tahu ilmu tentang Allah? Gak ada Yang percaya tentang Allah Itu ada banyak disini Semua kaum muslimin itu percaya Tentang Allah Tetapi tidak memiliki kadar pengetahuan Atau ilmu pengetahuan Tentang Allah Bahkan diharamkan untuk mengetahui Allah Karena tidak ada metodologinya Jadi Apa bedanya percaya dengan tahu? Coba Misalkan disini ada gak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Yang dimaksud Oh saya tahu bahwa Saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu Nah yang dimaksud dengan tahu itu apa? Oke Saya jelasin Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya Jadi yang dimaksud dengan tahu itu adalah ada informasi dalam benak kita Jadi informasi Dan kita terima informasi itu Tapi dengan konfirmasi secara indrawi Jadi indrawi kita melihat Jadi saya tahu disini ada botol Tidak ada racunnya Saya tahu bahwa disini ada botol Dari mana saya tahu apa yang dimaksud dengan tahu? Ada informasi dalam benak saya tentang botol saya Dan saya bisa membuktikannya secara indrawi Dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan lidah dan sebagainya Itu artinya saya tahu ini Dan itu berbeda dengan percaya Misalkan saya jelasin Gus Gus Wafi Kemarin ada salam dari Pangeran Diponegoro Kemudian Gus Wafi bilang Oke, titip salam balik Itu artinya beliau percaya Percaya pada saya Walaupun tanpa pembuktian indrawi Oke ya Jadi itu yang dimaksud dengan percaya Jadi saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW Bukan gara-gara saya bisa mengindra beliau Tetapi karena saya percaya Bahkan tanpa indrawi Jadi ada informasi dalam benak saya Saya terima Makanya Islam itu pasrah kan Artinya dengan atau tanpa pembuktian Saya pasrah percaya pada sesuatu ini Itulah yang namanya iman Nah, karena Karena kepercayaan itu Tidak didasarkan pada indrawi Ujungnya adalah agama Sedangkan pengetahuan Itu ujungnya adalah ilmiah Pengetahuan itu Setelah kita tahu Kemudian Berkolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain Menjadi sebuah sistem Maka itu disebut sebagai ilmu Nah, kajian terkait dengan ilmu disebutnya ilmiah Gitu Jadi ketika misalkan kita berbicara tentang nasab Ayo kita bahas Kan kesepakatannya ya Kita bahas secara ilmiah Dengan metodologi ilmu Nah, metodologi nasab yang tadi dibahas itu Saya mohon maaf Dengan segala kerendahan hati saya Saya katakan itu tidak sesuai dengan kaedah ilmiah Tidak sesuai dengan kaedah akademik Makanya ketika saya menyatakan Saya terpisah dengan Kiai Imad Saya menghormati beliau secara pribadi Sama seperti saya menghormati Gus Wafi Tapi Tapi itu tidak sesuai dengan metodologi ilmiah Salah satu contohnya Gus Wafi pernah Dalam perdebatan pertama itu Dengan Pak Kori yang akhirnya dipermalukan pada waktu itu Yang di Banten Iya, yang di Banten Gus Wafi bersama Pak Rumail Bersama Pak Hanif Alatos itu mengatakan Kitab nasab mana yang mensyaratkan ada bukti sezaman Begitu kan? Betul Itu artinya Ilmu nasab tidak sesuai dengan kaedah ilmiah Karena kaedah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi Jadi maksudnya hal itu Jadi Saya misalkan ya Nanti kita diskusikan sama-sama Oke Gus Rumail dan Gus Wafi mengatakan bahwa Atau misalkan Kiai Imad mengatakan bahwa Nasab itu terputus selama 500 tahun Terus Gus Rumail kemarin mengatakan Oh enggak Ada temuan yang kami temukan lebih baru lagi Terputusnya hanya 150 tahun Dan bahkan bisa segini-segini-segini Misalkan begitu ya Terputus 150 tahun Artinya adalah Saya seperti tadi Saya ngomong sama Gus Wafi Gus ada salam dari Pangeran Diponegoro Karena Pangeran Diponegoro dengan saya itu Rentang waktunya 150 tahun Beliau wafat tahun 1855 Saya lahir tahun 1985 Jadi ada rentang waktu sekitar 10 tahun Dimana beliau hidup Dan saya ada juga Rentangnya 150 tahun Secara akademik Secara ilmiah Bolehkah saya Bolehkah Gus Wafi menerima Perkataan Ada salam dari Pangeran Diponegoro Secara ilmiah Tidak mungkin Tidak diterima Karena apa Karena tidak mungkin Secara indrawi Ada orang yang bisa Mengkonfirmasi itu Kan begitu rumusannya Nah jadi Kitab Nasab Saya mohon maaf Metodologi Nasab Saya mohon maaf ya Ada beberapa masalah Itu termasuk historiografi Karena apa Di antaranya adalah Kritik terhadap sumbernya Tidak didasarkan pada teks Kritik sumbernya Tidak bisa diuji secara empiris Oke boleh saya jawab Begini Berarti dari awal Kita sudah berbeda Metode ilmiah berarti ya Kalau Pak Gembul Lebih mengarah kepada indrawi Sedangkan Kitab yang saya sampaikan Salah satunya adalah Dengan indrawi Kenapa Bukti kitab sezaman Itu tidak diterima Oleh para ulama Maksudnya itu Tidak pernah ulama itu Menyampaikan Mana Bukti kitab sezaman Justru ini yang lebih ilmiah Saya buktikan Pak Gembul Islam itu Pak Gembul Ketika Ada orang Bicara kepada saya Ust. Wafi Saya tadi melihat Ada orang tabrakan di sana Ya Otomatis saya Secara indrawi Tidak melihat Maka Hanya agama Islam Pak Gembul bisa survei Di agama yang lain Karena mungkin Pak Gembul Sudah mempelajari beberapa agama Nah survei Hanya Islam yang paling ilmiah Tidak ada agama Yang memposisikan Akal paling profesional Daripada Islam Ketika ada orang Mengabarkan kepada saya Bahwa di sana Ada orang yang tabrakan Sedangkan saya Tidak bisa melihat itu Adalah benar Atau tidak Istilahnya adalah Usul fikih Yahtamilus sidqa wal kadhib Bisa jadi dia benar Bisa jadi dia bohong Maka yang pertama kali dipandang Adalah orangnya Nah bagaimana Hadis Pak Gembul Kalau sampai Hadis sama ilmu nasab Ini jauh lebih tinggi Ilmu hadis Pak Gembul Belum ya Belum selesai Santai Pak Gembul Santai Ini akan saya buktikan Bahwa pertanyaan kitab sezaman Itu sama sekali tidak ilmiah Nah Kenapa Karena begini Kredibilitas yang dilihat itu Adalah orangnya Bukan teksnya Bukan teksnya Pak Gembul Makanya ketika saya berdiskusi Dengan orang Kristen Kristen bangga Mereka memiliki Ribuan teks kitab suci Tapi tidak ketemu Siapa penulisnya Tapi Al-Quran Pak Gembul Kita bisa buktikan Baik mungkin Pak Gembul Nanti akan meminta sanat Atau akan meminta Manuskrip dan kredibilitasnya Kita bisa membuktikan Bahwa ayat Allah Ketika mengatakan Inna nahnu nazalna zikra Wa inna lahulahafidhun Kami yang menurunkannya Dan kami yang menjaga Itu bisa dibuktikan Kenapa? Karena dari lima syarat hadis saja Semuanya membahas orangnya Pak Gembul Yang pertama Ittisolusanat Orangnya itu Jangan sampai ada yang Fiksi Apalagi fiktif Harus benar-benar Kamu dapat dari mana kabar itu? Bahwa tadi ada orang yang tabrakan Dari teman saya Benar gak ada? Nah itu dibuktikan dulu Yang kedua adalah Adalah turawi Pak Gembul Orangnya memang terbukti Bukan ahli ma'asya Tak pernah bohong Dan memang orangnya amanah Jadi yang ketiga Orang itu adalah Orang yang dobet cekatan Nah kenapa kok kritikannya Selalu kepada orangnya? Karena ini bukan Wilayah Indrawi Pak Gembul Bagaimana lalu kemudian Kita bisa meneliti Orang yang 500 tahun lalu Pernah melakukan Ini dan itu Hanya mengandalkan Teks saja Seperti perkataan keimat Mana kitab sezamannya? Ini justru udah ilmiah Kenapa? Karena perkara nasab ini Bukan amrun kot'i Pak Gembul Ingat ya Perkara nasab itu Bukan amrun kot'i Bukan sesuatu yang 100% Tetapi amrun zonni Keyakinan 80% ke atas Sehingga ada teori Pak Gembul Di dalam nasab Namanya Syuhrah wal istifaduh Bagaimana Komentar masyarakat dulu Tentang dia Itu yang kita ambil Begitu Pak Gembul Oke Ya berarti ini menegaskan Bahwa ilmu nasab itu Tidak ilmiah Karena Sebenarnya kalangan akademisi itu Menganggap bahwa Ilmu nasab Tidak ilmiah itu Satu Adalah karena Mengandalkan tradisi lisan Dan yang kedua adalah Tidak memiliki metodologi Yang pasti Untuk bisa melakukan Pembuktian Dan yang ketiga adalah Subjektivitas Dalam hal ini Sudah ditegaskan Subjektivitasnya oleh Gus Wafi Tapi gini Metodologi ilmiah itu Ketika saya mendapatkan kabar Ada mobil kecelakaan Di jalan Orang yang menceritakan Kepada saya Itu adalah unsur Kedua atau ketiga Yang pertama adalah Saya datang langsung Apakah ada jejak-jejak Kecelakannya atau bukan Jadi bukan pada orangnya Tetapi pada jejak-jejaknya Jadi Dalam historiografi Memang terkaitnya Itu adalah pada jejak-jejaknya Pada artefaknya Pada keberadaannya Nah Terkait dengan yang tadi itu Misalkan Saya tanya sekalian Pada Gus Wafi Misalkan ya Ini contoh Kasus lah ya Kiai Imaduddin Mengatakan Kurang lebihnya adalah Yang memasukkan Yang mencangkokkan Baalawi Kedalam Silsilah keturunan Nabi Itu adalah Ashakran Begitulah ya Menurut beliau Kemudian Menurut Pak Gus Rumail Abbas Oh tidak seperti itu Karena begini-begitu Oke Jadi disitu Polemiknya ada satu orang Yang namanya Siapa nama lengkapnya itu Ali Ashakran Ashakran Bagaimana metodologi Yang bagaimana Cara Kita Menguji Bagaimana metodologi Apa yang bisa kita Dapatkan Untuk menguji Bahwa beliau itu Jujur atau tidak Komentar orang-orang Yang kenal dengan beliau Komentar orang-orang Berarti subjektif kan Begini Pak Gembul Kalau Ilmiah itu Harus semuanya Dengan indrawi Kapasitas kita semua Ya memang itulah ilmiah Nah Tidak gitu Pak Gembul Tidak Makanya Makanya Gini aja dulu Referensi Pak Gembul Bahwa ilmiah itu Hanya dengan indrawi Dimana Bukan ilmiah itu Bukan hanya dengan indrawi Ilmiah itu Hal pertama yang diuji Adalah yang bisa terbukti Secara indrawi Jadi misalkan gini Jadi Kita itu Hanya bisa Menguji sesuatu Yang nyata Gak mungkin Menguji sesuatu Yang goib Ya Mimpi itu Gak bisa kita jadikan Sebagai pedoman Karena tidak bisa Diuji secara indrawi Misalkan Gus Wafi menceritakan Semalam saya mimpi Bertemu dengan nabi Boleh gak ngomong Seperti itu Boleh Kemudian Saya diwartakan Seperti itu Boleh percaya Juga boleh tidak Tapi mau saya percaya Atau tidak Itu bukan pengetahuan saya Karena tidak ada Metodologi khusus Sampai sejauh ini Yang bisa membuktikan Apakah perkataan itu Benar atau salah Gitu kan Oke Nah jadi karena Tidak ada pengujinya Maka itu Tidak disebut Sebagai ilmiah Tidak bisa disebut Secara akademik Tidak bisa diuji Apa yang bisa diuji Dari sesuatu yang goib Sekarang ada pernyataan Ada seorang yang mengatakan Bahwa ini begini Dari mana kita Dari mana metodologi Yang kita gunakan Untuk mengatakan Bahwa dia adalah jujur Ya dari komentator Komentator orang sebelahnya Komentator orang sebelahnya Itu subjektif Ada orang yang dekat Ada orang yang jauh Dan kita benar-benar Tidak tahu soal itu Jadi itu goib Nah Jadi ini baru masalah dasar Indrawi bukan satu-satunya Ini justru malah level Yang paling dasar Agar kita bisa Mengetahuinya secara ilmiah Jadi Kalau misalkan Sejak awal Sudah dikatakan Bahwa ini subjektifitas Buktinya apa Buktinya Pengakuan seseorang Diuji Berdasarkan komentar Orang di sekelilingnya Subjektif Kemudian yang kedua Tidak didasarkan Pada bukti-bukti Sezaman Dan sudah ditegaskan Oke Sudah seperti itu Dan kemudian Yang ketiga itu Subjektif Kemudian tidak didasarkan Pada sezaman Ya tidak sesuai dengan ini Dan tidak memiliki Metodologi verifikatif yang jelas Misalkan Ya sudah selesai Artinya Ini tidak lagi bisa ilmiah Kalaupun misalkan Nanti menyebutkan Ini dari kitab-kitab-kitab Maaf maaf ya Itu bukan dari Islam Tapi itu adalah Produk tradisi Masyarakat Arab Dan masyarakat Islam Pada waktu itu Karena Islam Hanya memerintahkan Untuk belajar ilmu nasab Bukan bagaimana Menjelaskan metodologi nasab Sehingga metodologi Yang tadi dijelaskan Itu bukan Islam Dan tidak ilmiah Itu hasil tradisi Masyarakat Pada waktu itu Yang bisa dibantah Dan karena tidak Misalkan ya Dan karena tidak sesuai Dengan metodologi Yang lebih modern Ya ayo kita Kita diskusikan Terkait ini Jadi sekali lagi ya Ada gak cara Selain secara Secara subjektif tadi itu Ada gak cara Yang bisa menjelaskan Dari mana Pak Ali Asyakran itu Jujur misalkan Oke Terima kasih banyak Pak Guru Ini Diskusi yang menarik Ketika kita membahas tentang Mengkritisi ilmu nasab Katanya kita mengkritisi ilmu nasab Hak setiap orang Pak Guru juga berhak Mengkritisi ilmu nasab Dan Robito Alawia ini Lembaga pencatat nasab Yang memang berpegang Pada kaedah ilmu nasab Kebetulan Kiai Imaduddin Juga berpegang Pada ilmu nasab Betul Ilmu nasab Sama ilmu nasab Ketemu diskusi kemarin Bisa tuh Sama Jadi ketika ilmu nasabnya Kita tidak punya Pada platform yang sama Terus kita mengkritisi ilmu nasab Memang dia menjadi kritik Bukan seputar isu nasabnya Ba'alui Tapi kritik diskusi Seputar Seberapa ilmiah Ilmu nasab Itu pun juga mungkin Menjadi tema yang menarik Kedepan gitu ya Pak Guru ya Tentang Seberapa ilmiah Seberapa bisa diterima Ilmu nasab Ilmu nasab ini Seperti yang disampaikan Oleh Gus Wafi Yang dipandang oleh Pak Guru Sebagai Ilmu yang mungkin Tidak ilmiah Adalah metode yang digunakan Secara generasi Bergenerasi Jadi kalau misalnya Kita mau tanya Pak Guru Baik apa enggak Orangnya Tanya sama saya yang pernah ketemu Kita sezaman Kita bisa ngomong Ketika kita mau tahu Tentang si sumber Ali Asakran Misalnya Baik atau enggak Kita enggak bisa tanya Sama orang yang hidup Di zaman itu Mau enggak mau Baca tulisan Mau enggak mau Baca siapa yang pernah Mengutip tentang beliau Itu mau enggak mau Karena sumbernya itu Apakah bisa memastikan Ya enggak bisa Bahkan saya Ditanya tentang Pak Guru Baik enggak Pak Guru orangnya Saya jawab Baik Saya pun juga Bukan berarti menjadi orang Yang bisa memastikan Bahwa Pak Guru Baik Enggak begitu Poin lain adalah Kalau misalnya Kita berstatement Dalam setiap Apa Ilmu Ilmu manapun Bahkan DNA Misalnya seperti Pak Guru Berstatement Jadi Di dunia Arab itu Mengisbat Nah Sabtu harus tes DNA Gitu Nah itu juga harus Kita Kita telah Gitu Apakah betul Di dunia Arab itu Di luar Kalau dia tes DNA Baru diisbat Kami survei Enggak ketemu Satupun nakobah Yang mengisbat Lewat tes DNA Satupun orang Yang Hasil tes DNA Akhirnya dia Ketemu nih Tiba-tiba Jadi keturunan Rasulullah Enggak ada Sampai sekarang Diisbat sama nakobah Mana pun Enggak ada Artinya setiap statement Itu normal Bisa salah Bisa benar Perspektif kita Bisa salah Bisa benar Iya Dari perspektif Ilmu-ilmu DNA misalnya Terus poin lain Misalnya Kalau misalnya kita Lihat Apa Bagaimana kita bisa Men-track orang yang Jauh Di belakang Alias sakran Ubaidillah Bagaimana kita bisa Men-track ilmu Apa yang bisa digunakan Ada filologi Ada arkeologi Yang bisa juga Berperan disana Nah ada Filolog misalnya Menyampaikan Berdasarkan ilmu Filologi Ubaidillah bin Ahmad Ini tokoh fiktif Berdasarkan filologi Ubaidillah Ini tokoh fiktif Itu sebuah kesimpulan Hasil dari penelitian Kita minta penelitian Apakah pernah Meneliti manuskripnya Pernah datang Ke hadromot kah Cek semua Peninggalan Peninggalannya Kami berdiskusi Dan nanti setelah ini Ada sesi Penonton Masih ada sesi Tentang Filologi Yang kita menghadirkan Prof. Titi Pujastuti Dan Prof. Yasmin Syahab Mereka yang akan Menjelaskan Bagaimana kesimpulan Sampai pada filologi Bisa membatalkan Nasab balawi Atau membatalkan Keberadaan Ubaidillah Apa proses yang harus Dijalani Begitu Saya mohon maaf Dengan segala kerendah hati Saya mohon maaf Ayo kita kembali Pada diskusinya Jadi Kembali lagi Seperti guru gembul Kasih waktu 5 menit Biar gantian Soalnya Kita kayak saling moto Gak enak Kesannya gitu Biar ada waktu Masing-masing Pak guru ini Tadi yang saya tahu Ada materi yang boleh disampaikan Ada Tapi nanti Jadi Boleh pak guru Gak apa-apa Nanti aja Soalnya Kalau gak ada timernya Saya belum selesai Menjelaskan pak guru Ada yang ingin disampaikan Cuman maksudnya gini Ini saya sampaikan Kepada semua Yang ada disini Jadi gini Ilmu Nasab Sudah disampaikan tadi Bahwa itu adalah Ilmu tradisi Itu buatan manusia Dan disampaikan Dari generasi Ke generasi Sebagai Kaidah Oke Itu yang pertama Jadi Lepaskan itu dari Islam Karena itu tidak ada Dalam Quran dan Sunnah Quran dan Sunnah Hanya memerintahkan kita Untuk mempelajari Nasab Tetapi tidak menjelaskan Bagaimana metodologinya Metodologinya Dibuat oleh manusia Karena itu Maka dia Sangat boleh Dikritik Dan wajib Mengikuti Perkembangan zaman Nah Seiring dengan Perkembangan zaman Maka orang-orang Sekarang memiliki Metodologi Metodologi ilmiah Dalam hal Historiografi Itu Diambilnya Dari mana Pertama kalinya Siapa Imam Bukhori Dan Imam Muslim Ketika mereka Melakukan kritik Hadis Itu menjadi Metodologi Paling standar Di masa lampau Dan dikembangkan Sampai saat ini Untuk bisa Mengetahui Bagaimana Sejarah di masa lampau Itu terjadi Jadi kalau misalkan Kita mengkritik Ilmu nasab Itu tidak apa-apa Karena apa Ilmu nasab adalah Tradisi masyarakat Masa lampau Ketika mereka Belum tahu Metodologi Yang lebih Meyakinkan Nah sekarang Ada banyak Metodologi Yang lebih Meyakinkan Jadi maksudnya Makanya saya bilang Sejak awal Saya tidak sesuai Sependapat Dengan Kiyai Imad Karena apa Karena Jadi sama-sama Menggunakan ilmu nasab Padahal ini Janjinya adalah Diskusi ilmiah Ilmiah itu Yang tadi Bapak Sampaikan Itu bukan ilmiah Itu teologis Karena didasarkan Pada ketidaktahuan kita Kan didasarkan Pada ketidaktahuan Kan Saya tidak tahu Misalkan Tadi Bapak Bertanya kepada saya Bagaimana caranya Untuk mengetahui saya Baik dan buruk Ya tidak tahu Ya memang tidak tahu Yang mengetahuinya itu apa Kita Kita lepas dari hal-hal yang goib Ilmiah itu Tidak peduli sama hal-hal yang goib Kita fokus pada Saya diketahui baik dan buruknya Itu dari mana Dari rekening saya Diteransfer kemana Apakah ke yatim piatu Atau ke tempat dugem Misalkan Dari jejak-jejak Yang bisa kita uji Secara empiris Bukan Wah saya baik Murah senyum Bukan seperti itu Itu Ya Karakter saya Apakah saya menyumbang Ini adalah ikhlas Atau tidak Itu tidak di luar Kaidah ilmiah Kaidah ilmiah itu adalah Yang mungkin bisa kita uji Secara indah Cuma bertanya dulu Oh belum selesai Ya gak apa-apa Sekarang aja Iya Mau bertanya Pak Anu Coba ilmiahkan kepada saya Bagaimana Pak Gembul tahu Bahwa selama ini Pak Gembul sholat Rasulullah benar-benar Seperti itu prakteknya Saya menemukan catatan Dalam bukhari dan muslim Oke Anda tahu ilmu hadis Dalam pencatatan bukhari muslim Tidak Tidak Nah itulah Karena Di dalam pencatatan hadis Pak Gembul Sangat erat Harus dalam penulisan hadis Bahkan imam bukhari muslim Itu Sangat ketat Jadi yang dipandang pertama Dalam ilmu hadis Adalah kredibilitas orang Yang meriwayatkan Pak Guru Bukan tentang catatan dulu Kalau kita Sompamanya kita bertanya gini Mana cacatan Tulisan asli Imam bukhari Di zaman imam bukhari sekarang Karena tidak bisa ditunjukkan Berarti imam bukhari lepas Tidak pernah ngarang kitab hadis Tidak bisa seperti itu Pak Guru Ya bisa Gini Mungkin itu dulu ya Pertanyaan saya Coba ilmiahkan kepada saya Bahwa Pak Guru Selama ini sholat Benar-benar seperti itu Rasulullah Saya jawab ya Ilmiahkan kepada saya Saya tidak sholat dengan gaya ilmiah Gimana? Karena itu kepercayaan Saya bilang Kepercayaan dengan ilmu itu Terpisah secara epistemologis Jadi Kalau saya percaya pada Tuhan Saya tidak akan mencari-cari Tuhan Ketika saya sholat Saya tidak akan mencari-cari Tentang studi ilmiah Apakah sholat begini-begitu Itu didasarkan kepada Kepercayaan saya Kepada imam bukhari Jadi itu adalah Ranah kepercayaan Nah karena ini Studinya adalah ilmiah Maka kita harus uji Secara ilmiah Pak guru tidak salah Iya Beliau memiliki metode sendiri Bukan metodologi sendiri Ini Silahkan Silahkan cek Manapun Atau googling lah sekarang ya Googling Yang dimaksud dengan metode ilmiah Dan kalau misalkan tadi disebutkan dengan soal Ini kan dapatnya dari Google Bukan gitu Google itu tidak pernah ngajarin manusia ya Google itu adalah mesin pencari Google itu Mengkoneksikan antara manusia dengan orang lain Jadi kalau saya baca tulisan Gusbaha Di Google Itu saya bukan belajar dari Google Saya belajarnya dari Gusbaha Dan menggunakan Google sebagai metodologinya Jadi gitu ya Nah jadi kembali lagi Silahkan googling Silahkan cari informasi terkait apapun Yang dimaksud dengan ilmiah itu Level paling dasarnya adalah Kita harus menguji secara objektif Bukan subjektif ya Kalau subjektif bisa kesana kesini Jadi objektif Objektif itu Yang dimaksud dengan objektif itu adalah Yang dimaksud dengan objektif itu adalah Sesuai objeknya Jadi ini objek Ini objek yang saya pegang Ini objek yang saya pegang Warnanya adalah Putih Betulkah? Tidak Ini tidak warna putih Ini subjektif Ini konsensus manusia Menyebut ini putih Padahal kita sama sekali Tidak mengetahui warnanya Tapi kalau misalkan saya sebut Bahwa botol ini Saya sebut disini Botol ini ada disini Ini objektif Karena objeknya memang ada disini Begitulah Jadi Ilmiah itu artinya objektif Kenapa? Karena dia bisa diuji sepanjang zaman Jadi saya mohon maaf Kalau misalkan nanti ada uji statistik Kalau misalkan nanti ada uji DNA Dan sebagainya Itu adalah ilmu pasti Karena sudah ada metodologi Yang bisa diuji kapanpun Bagaimanapun caranya Di tempat manapun Terhadap objek-objek yang manapun Hasilnya sama Nah Kalau misalkan yang nasab tadi itu Karena tergantung pada Misalkan Pernyataan dari orang-orang yang ada disini Dan sebagainya Itu subjektif Bisa gak kita masukkan? Bisa Sangat bisa Kalau dia tidak bertentangan Dengan fakta-fakta objektif Yang ditemukan Gitulah kurang lebihnya Tes Ya terima kasih Pak Guru Jadi Pak Guru Melihat Apa yang beliau sampaikan adalah Sebuah perspektif Artinya ilmiah Itu sesuatu yang bisa di Pertahankan sepanjang zaman nantinya Karena memang Ilmiah itu Suatu yang tolak ukurnya Enggak sepanjang zaman Bisa diuji berkali-kali Dengan metode yang sama Saya minta tolong Slide dimunculkan Bisa Berita terima kasih telah menonton Terima kasih.